Karena itu cakep banget, kayak... Hmm... Hmm... Pukus, kan? Pokoknya ini favorit aku, cranberry. Hai semuanya! Welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rato Adelia, dan kalau kamu baru di sini, welcome! Orang-orang biasanya tau aku, karena aku sering swatches lipstick. Kamu bisa lihat sendiri, aku udah punya videonya banyak. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan aktifkan bell notifikasi channel aku, supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Video kali ini spesial aku buatin buat Kak Siti Anissa yang udah request. Review Lip Tint Implora dong! Oke, aku buatin ya videonya. Kamu juga bisa lho request video apa aja ke aku, caranya gampang banget. Tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah, nanti kalau misalnya banyak yang request, aku bakal buatin videonya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Nah, ini dia produknya, ini adalah Implora Cheek & Lip Tint. Ini sebenernya udah lama banget gak sih ada? Aku telat gak sih? Ini aku udah swatches 6 shade di tangan. So far sih cantik-cantik ya. Ini aku juga lagi pake nih, favorit aku, nomor 05, Runberry. Dicatet ya. Karena emang bagus gitu. By the way, ini aku suka karena murkudia tuh yang paling pas untuk everyday aku. Karena aku kan pake lipstick, sukanya tiap hari ya. Jadi tentu saja aku mencari yang everyday ini. Aku swatch lagi ya, biar kalian tau nih. Warnanya tuh cakep banget gak? Putusnya? Pokoknya ini favorit aku, cranberry. Ini packaging luarnya gemes, jadi dia tuh beda-beda tiap warnanya gitu. Terus aplikatornya dia tuh tipe yang pipih gitu. Dan enak-enak aja kok di bibir gak kasar gitu, justru menurutku lembut. Nah, untuk coveragenya menurutku dia lumayan nutup ya. Karena warna-warna dia tuh emang mayoritas tuh agak gelap, agak pigmented. Jadinya bisa nutupin hitam-hitam pinggiran bibir aku. Pas pertama kali di-apply, menurutku dia tuh agak watery gitu, agak basah gitu ya. Agar tidak kena gigi kalian nih, karena kan tau ya kalau misalnya agak basah gitu, pasti kadang-kadang kena gigi. Kalian gini, kalian ketisuin dulu, biar nanti yang masih basah tuh ketisu, atau kalian jangan menyentuh gigi kalian dulu gitu. Iya, kayak gitu. Oke, kita langsung aja ke swatchesnya. By the way, ini semua swatchesnya di tangan. Kalian ikutin aja nomornya, dan bisa jadi referensi buat kalian pilih shade. Shade 01 Vampire Blood. Nah, ini dia shade legendaris. Dia bener-bener kayak lip tint sold out di mana-mana, dan pasti sampe sekarang juga masih banyak yang pake. Dan aku personally udah pake lumayan lama juga sih. Pokoknya sesuai dengan namanya Vampire Blood, dia tuh pokoknya warna darah ya. Warna yang paling deep diantara semua ini. Warnanya tuh bener-bener deep banget. Bakal cocok banget buat jadi inner ombre. Aku biasanya nge-ombre dia pake Wardah 09, ombre charmer. Yang dari Wardah Velvet itu, aku ombre sama si Vampire Blood ini. Kita pake, kalian bisa liat sendiri, warnanya sangat deep. Jadi warnanya tuh basically warna deep red gitu, terus ada keung-unguan gitu. Ini mau mama. Ini mau aku pake full lips. Mulutku sih semakin kalian pake, itu semakin keluar gitu loh ungu-nya. Nah, ini dia shade 01 Vampire Blood kalo dipake full lips. Personally, ini not my everyday color. Tapi kalo misalnya di ombre, it's my everyday color. Aku personally juga seneng pake dia untuk dijadiin inner ombre. Tapi kalo full lips gini, aku jarang sih. Karena kalian mungkin tau sendiri, aku sukanya warnanya yang terang-terang gitu. Kalian bisa liat, pokoknya dia tuh deep banget gitu ya. Kita move ke shade berikutnya. Shade 02 Cherry Palm. Nah, kalian bisa liat sendiri, dia tuh warnanya merah ya. Tapi jujur nih, warna 02, 04, dan 05 tuh sedikit mirip. Ini aku udah swatches di tangan. Tapi mungkin kalian yang bisa judge sendiri ya, karena personally menurutku mirip. Jadi ini yang nomor 02. Mungkin kayak merahnya tuh lebih keluar. Ini yang nomor 04. Ini juga merah sih, cuman kayak... Sumpah mirip. Tapi merahnya tuh lebih keluar nomor 02, menurutku ya. Dan ini nomor 05. 05 itu merahnya tuh lebih ke merah. Agak pinkish gitu. Ada sedikit pinknya. Cuman ini kalian mungkin yang bisa judge sendiri. Ini yang 02. Ini 04. Yang ini 05. Tapi jujur, emang mirip. Ini kita langsung coba aja yang nomor 02. Tuh kan, emang merah aja gitu. Ini kalo dipake tipis aja. Kalian kalo misalkan mau kayak yang everyday buat sehari-hari, yang cocok buat sehari-hari, bisa kalo pake tipis-tipis aja. Tapi ini aku mau pake lagi. Sekali lagi, ini dia shade 02 Cherry Bomb. Kita move ke shade berikutnya. Shade 03 Candy Apple. Kalo misalnya sendiri, dia tuh warnanya orange kemerahan gitu. Orange-nya keluar, merahnya keluar menurutku. Kalo misalkan nanti ada nomor terakhir, ini nomor 06. Kalo ini pure orange ya, gak kemana-mana. Tapi kalo misalkan sih Candy Apple ini tuh, keluar orangenya, keluar juga merahnya. Ini kalo dipake sedikit. Ini aku pake lagi. Dia pokoknya bukan tipe yang tiba-tiba ngeset gitu. Tapi dia tuh tipe yang buat hari. Jadi, biar digara-garain gitu. Oke, cakep. Kalian bisa liat sendiri, dia tuh merahnya keluar, orangenya keluar. Dia tuh kayak reddish orange gitu ya. Cakep. Sumpah, cakep sih. Aku udah nyoba sampe belakang, gue sebenernya cakep-cakep semua gitu. Kita move ke shade berikutnya. Shade 04 Red Wine. Kalian bisa liat sendiri, dia tuh warna merah-merah wine gitu. Tapi keliatan kan ya, ini bedanya yang si dua, lima, sama empat. Ini kalo pake sedikit, cakep juga ya ternyata. Ini kalo dipake sekitar dua swatches, cakep juga ya. Tapi nanti ada favorit aku. Aku pake lagi ya. Hmm, cakep sih. Gila aja, emang kalo misalkan lip tuh warna merah tuh gak pernah gagal. Nah, ini dia kalo misalkan dipake full lips. Kita move ke shade berikutnya. Ini shade 05 Cranberry. Kalian bisa liat disini warna dia tuh merah ya. Nih ya, merah. Ini kalo pake sedikit, karena dia basicnya merah, jadinya pink gitu kan. Tapi ini aku bakal pake full lips. Tuh, keliatan gak sih dia tuh beneran ya merah aja gitu. Tapi by the way ya, aku suka banget sama wanginya. Oke, ini kalian bisa liat ya. Dia emang ya warnanya merah seperti yang aku bilang. Jadi dia tuh gak kemana-mana. Warna cranberry juga kan emang merah ya hasilnya. Kita bisa liat. So far aku kayaknya paling suka shade ini deh. Soalnya kayak bagus gitu. Terus finishnya juga bagus juga. Terus dari jauh juga bagus. Aku rekomen warna ini. Sekali lagi, ini dia shade 05 Cranberry. Kita move ke shade berikutnya. Shade 06 Pumpkin. Ini kalian bisa liat, dia tuh warnanya se-orange itu ya. Jadi dia bener-bener warna orange. Ini kalau misalkan aku pake full lips. So far ini warnanya bener-bener orange aja sih. Jadi gak kemana-mana, beneran orange. Sekali lagi, ini dia shade pumpkin. Oke, I think that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like. Terus jangan lupa juga subscribe dan share video ini ke temen-temen kamu yang butuh referensi lipstick. Atau kalau yang gak butuh juga gak apa-apa di-share aja ya guys. Nextnya mau video apa lagi nih? Comment di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye!